Pengelolaan negara itu harus memiliki visi sangat panjang. Jangan sampai negara itu hanya berpikir bahwa pemenuhan kebetulan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang ini, yang present, tidak melihat apa yang tak akan dihadapi pada masa depan. Saya waktu dan tempat silakan kepada Pak Hojoli untuk memberikan suatu ilmu terkait apa yang sudah beliau tulis tentang redefinisi Pancasila ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pedoman dan bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih Kang Royandi, Pak Royandi. Kesempatan ini kita akan berbincang-bincang berdiskusi mengenai Pancasila, terutama di era, ini di musim politik, musim politik saat ini. Nah, di sisi yang ingin saya angkat kali ini, itu kita berbincang-bincang mengenai Pancasila di pusat interaksi warga dengan negara. Mengapa tema ini yang saya angkat? Yang pertama, bahwa pembicaraan tentang Pancasila seringkali berputar pada problem politik dan historisitas. Walaupun memang dua hal ini tidak bisa dihilangkan, terutama dari sejarah ya. Tetapi, masih perlu banyak dikupas bagian-bagian dari sejarah kelahiran Pancasila, diskus sosial yang menyertai lahirnya Pancasila di Indonesia itu. Masih perlu banyak dibedak secara historis. Bagaimana semua itu muncul. Nah, ini biarkan kita serahkan kepada para andri dan para panggilan sejarah untuk menyajikan potret-potret tersembunyi, misteri-misteri yang masih belum dikupas seputar kelahirannya Pancasila. Kemudian kita akan dibicara dari segi politik. Ini juga kita hindari. Kenapa? Karena setiap reju itu ada kecenderungan menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk melegitimasi kekuasaan mereka, untuk menjadikan Pancasila ini sebagai sarana mendominasi dan membangun kuasa politik mereka. Sebagai praktik politik, dua hal itu memang tidak bisa dihindarkan. Menjadikan Pancasila sebagai alat dominasi dan menafsirkan Pancasila sebagai alat untuk menguasai dan untuk menemukan sistem politik. Itu memang tidak bisa dihindari secara praktik. Mengapa? Karena bagaimanapun juga Pancasila merupakan ideologi yang legal yang diizinkan dan detengi di kita untuk diterapkan, diaplikasikan. Tapi pada satu sisi ini juga mengandung dilema. Benarkah ini sebagai ideologi atau ini sebagai bijakan? Nah, kita akan berdiskusi mengenai Pancasila dilihat dari dua sisi. Dari sisi warga dan dari sisi negara. Bagaimana cara negara melihat Pancasila? Itu terkenal sebagai stat fundamental norm. Apa itu stat fundamental norm? Berarti sebuah tatanak operasionalitas negara. Dan cara Republik ini menata dan membangun konstitusi, relasi-relasi institusional di dalamnya, membangun kuasa politik, bagaimana kuasa politik ini dijalankan, bagaimana proses peralihannya, bagaimana proses pengambilan kebijakannya, bagaimana outputnya. Nah, ini semua bemuara pada stat fundamental norm. Stat fundamental norm berarti meletakkan Pancasila sebagai bagian yang ground, paling dasar sistem kenegaraan, patah negara kita, berbijak kepada nilai, kepada sistem, kepada konsep. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat cabang, aksiologis. Nilai ini hanya bisa diaplikasikan di tingkat agen negara, tapi tidak di tengah sistem. Walaupun kerap kali ini menjadi keliru. Hampir semua lembaga-lembaga yang bicara tentang Pancasila, selalu menggunakan kata nilai-nilai Pancasila dalam anu. Nilai-nilai Pancasila dalam anu. Padahal Pancasila yang diletakkan sebagai nilai, hanya merupakan aksiologi. Ini ada di wilayah agen negara saja. Sedangkan fungionalitas negara, rasionalitas negara, itu meletakkan Pancasila, melihat Pancasila itu sebagai kumpulan dari konsep-konsep. Bagaimana musyawara, bagaimana cara negara melihat manusia, bagaimana cara negara melihat teritorinya. Problem yang kita lihat pada fenomena belakangan ini, mengenai teritorian Papua dan seterusnya, itu kan sebenarnya menjadi cara negara untuk melihat teritorial di sekitarnya itu dalam kacamata persatuan Indonesia. Tetapi kita melihat persatuan Indonesia itu bukan dalam konteks teritori. Kekliruan yang sering terjadi, melihat persatuan Indonesia itu dalam konteks multikulturalisme, dalam konteks tentang keragaman kebudayaan yang diikat. Padahal di persatuan Indonesia, ini sebenarnya nanti akan dibahas di Pancasila ketiga ya, membicarakan tentang bagaimana penyerahan, bagaimana teritori disusun, dan negara kemudian mengorganisinkannya. Nah ini cara negara melihat Pancasila. Kemudian pada satu sisi, di hadapan seberangnya, ada cara warga melihat negara. Di sebagian ini kita melihat negara, melihat Pancasila. Pada sebelah kanan, kita melihat warga itu melihat Pancasila. Cara warga melihat Pancasila adalah bahwa itu pandangan. Apa yang ada di dalam masyarakat, apa yang muncul di dalam benar masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mendefinifikan dirinya. Mengapa ini dilihat sebagai cara pandang masyarakat? Karena secara real, perasa bangsa Indonesia itu sendiri kan imajinan. Bangsa Indonesia kan imajinan. Kenapa imajinan? Karena kita melihat, masyarakat Nusantara, tidak ada satupun yang disebut sebagai bangsa Indonesia di sekitar masyarakat Nusantara. Kemudian kita transformasi diri, mendefinisikan diri, menyebut diri kita, sedemikian rupa, sehingga kita menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia. Tentu saja problem ini juga akan memberikan dampak kepada hubungan antara warga terhadap kuasa. Bagaimana artikulasi warga di dalam ruang publik, di dalam ruang kekuasaan. Nah, interaksi Wisconsin dan Statu Fundamental Nom ini tertuang itu di dalam interaksi republik. Kita sering kali menyebut kata republik, tapi kita lupa bahwa republik itu memiliki beberapa makna. Sebagian menyebutnya bahwa Republik berarti suatu tatanan negara yang berkaitan dengan Yunani dan cara berpikir pengelolaan negara model Aristotelian Republik berarti pengelolaan negara yang diserahkan kepada rakyat Republik berarti pengelolaan penguasaan sumber daya milik rakyat untuk diserahkan kepada negara dan bersama-sama melakukan pengelolaan Interaksi antara warga dan negara itu sebagai Republika Kita mengingat kembali antara warga dengan negara ada ruang yang dibangun di kursus Republika Republika mengatur interaksi antara civil rights, hak-hak seorang warga, hak-hak mereka yang telah mengintegratikan dirinya Orang-orang Nusantara yang mengintegrasinya dalam komunitas imajinal bangsa Indonesia Kemudian mengklaim ini sebagai sebuah negara Bagaimana hak politiknya dibangun, bagaimana hak sosialnya dibangun Hak politik dibangun berarti disini membuka partisipasi secara luas Social rights disini berarti melihat bagaimana sumber daya teritori yang sudah diserahkan kepada negara Yang semua semula milik rakyat diserahkan kepada negara Dan bagaimana kemudian negara memberikan ruang pada rakyat yang semula memilikinya itu Untuk menikmati hak-hak sibil mereka, hak-hak sosial mereka Rakyat yang mengimpun negara menghasilkan istri task government Wargalah yang mengelola dan membangun orientasi berpikir Paradigma, tata aturan, produk, batasa, lingkung, organ negara, institusi negara Jadi negara tidak kemudian dikuasai oleh partai Negara tidak kemudian dikuasai oleh kelompok oligarki Oleh korporasi Tetapi pada dasarnya ia merupakan saksitas government Yang berasal dari republikan Jika pandangan ini kemudian kita analisikan terhadap fenomena yang aktual Fenomena masa kini Nah kita akan melihat adanya Amma Mali Amma Mali antara konsepsi Strafun dan Netanorm dan Strafun Pancasila Terhadap realitas politik aktual Nah kemudian apa maknanya? Nah interaksi politik, interaksi republik ini Merupakan ruang bagi Kalau secara teoretik, secara filosofis Selah saya sebut sebagai arena logos Sebagai arena logos Yaitu munculnya, berkumpulnya warga sebagai identitas transformasional Yang semula orang-orang itu Saya orang Jawa Orang Sunda Orang Minang dan seterusnya Kemudian hilang identitas ke Minangannya Ke Jawaannya itu bertransformasi Menjadi identitas ke Indonesiaan Ini bukan sebuah kebudayaan semata yang bergeser Tetapi ada hak-hak politik di dalamnya Ada partisipasi politik di dalamnya Ini bukan cuma sekedar kultural Budaya yang remeh-temeh, tidak Identitas transformasional Berarti kemudian menghilangkan Peminimalisir jifat primordial Untuk lebih mengedepankan patriotisme Politik sebagai logos Menempatkan warga sebagai subjek politik Bagaimana subjek politik? Politik yang membangun diskursus antara warga Kemudian di dalam warga itu Terjadi faktifasi Muncul interaksi di dalam warga Untuk bisa mewasai negara Untuk bisa menjalankan operasionalisasi negara Orang-orang yang ada di dalam interaksi Yang ada di dalam warga ini Diatur sebagai individu-individu Warga sebagai subjek politik Artinya mereka memiliki kemampuan politik Memiliki upaya Memiliki kesempatan Untuk mengorganisasi pemerintahan Untuk membuat tata politik Jadi tata politik tidak muncul dari negara Kemudian warga menerahkannya Kembali Tapi warga yang kemudian menerahkan infrastruktur politiknya Negara menjalankan apa yang telah didesain Diminta oleh warga Arena Logos ini juga menceritakan Suatu kerangka ideologis Sudah politik terbentuk Infrastruktur politik terbentuk Kemudian institusi yang mengelola negara Berdasarkan infrastruktur politik itu Ada tersita Apa yang mereka lakukan Komponen ini Komponen negara ini Kemudian menghasilkan Kebijakan Kebijakan Menghasilkan atau melahirkan tata Melakukan pengaturan Melakukan governing Inilah wilayah Dimana ada kerangka publik Orientasi mereka Bukan lagi berorientasi kepada kekuasaan Tetapi berorientasi kepada warga Anomalinya Mereka berorientasi kepada kekuasaan Nah ini ada anomali Kepeliruan Semestinya mereka itu Berorientasi kepada warga Yang terakhir adalah Politik menjadi urusan kebaikan bersama Kebijakan publik Interaksi warga Sesama warga Untuk berkompetisi Mengelola Atau menguasai Atau masuk ke dalam Katalan pengelola negara Kepada organ-organ negara Itu bermuara kepada Pencapaian kehidupan yang baik Pencapaian kebaikan bersama Jadi Tidak menjadikan politik itu Menjadi sesuatu yang Berhak kepada kekuasaan Tetapi Menjadikan ini Sebagai kebaikan bersama Nah Prinsip-prinsip inilah Yang kemudian Bisa Dibriptown-kan Bisa kita temukan Atau Dipijakan Pada Pancasila Untuk bisa melihat Atau Memandang Transformasi Identitas personal Itu Masyarakat Indonesia Mesti melihat Bagaimana karakter Identitas personal Pancasila tidak melihat Individu-individu itu Tanpa identitas Hanya disebut Sebagai warga Yang kemudian Diberi administrasi Pencatatan Itu tidak Mereka memiliki Suatu sistem Nah sistem Yang melekat kepada Individu ini Pertama Berbasis kepada Sistem pencintaan Ini sebabnya Prinsip ketuhanan Berarti Warga negara Itu menerima Asas Perkitaan Ketuhanan Ini tidak Dibahasakan Dalam konotasi Tuhan Yang Negara Yang mendefinisikan Tuhan Untuk Dipakai oleh Warganya Tetapi Warga negara Memiliki Sudut pandang Memiliki Kepertayaan Memiliki Orientasi agama Dan memandang Tuhan Dan cara pandang Warga negara ini Diberi ruang oleh negara Adalah keliru Ketika negara Mendefinisikan Arti ketuhanan Mendefinisikan Kata Tuhan Kemudian Semua warga negara Harus mengikuti Sebagaimana Yang digandaki Oleh definisi Yang dibuat oleh negara Kalau negara melakukan ini Negara melakukan doksa Bukan doksa Doksha Makna Dipikir oleh negara Dan dijadikan sebagai Katana Ini doksa Ini sebabnya Kalau misalkan negara Menciptakan doksa Tentang ketuhanan Maka Akan ada konflik Antara Antara kepercayaan Antara pengalut Definisi Tuhan Sehingga Konsepsi mengenai ketuhanan Ini Mari kita letakkan Bahwa semua orang Semua di Induban Bia Tuhan Itu mempercayai Bahwa kita semua Diciptakan Oleh karena Menerima asas cita Berarti kita melihat Atau menerima Suatu Sifat teleologis Bahwa ketika Mengelola politik Mengelola negara Membangun katalan Berinteraksi di ruang publik Semua akan bermuara Kepada suatu teleologis Yaitu Ketuhanan Ketuhanan yang diletakkan Sebagai asas cita Kemudian dia menjadi Teleologis Diteraksi antar warga Setiap warga Memiliki Orientasi Bagaimana Saya Bagaimana Anda Eksistensinya Dimana Bagaimana cara Eksistensi itu Dihargai dan dipandang Eksistensi dihargai dan dipandang Ini Merupakan tanggung jawab Atau wilayah Dari Pengaturan negara Jika Definisi atau eksistensi Individu Terlalu dominan Nah Negara yang hadir Membatasi ruang itu Oleh karena itu Negara memiliki Cara pandang Bagaimana negara Memandang manusia Kita kan Mengapa kata Keadilan Dalam Pancasila itu Dikutip dua kali Sila kedua Dan sila kelima Apakah sama Atau berbedaan Atau beda Pada sila kedua ini Sebenarnya Negara Melihat Bagaimana Cara negara Memperlakukan Dan memandang Manusia Di Indonesia Sehingga manusia Yang ada di Indonesia Identitas Transformasionalnya Itu diakui Sebagai sosok manusia Yang memiliki Berorientasi Kepada keadilan Dan bersifat beradab Sudut pandang ini Akan mengimplikasi Pada bagaimana Negara Menghasilkan Aturan-aturan Output kebijakan Tentang pengaturan manusia Bagaimana sih Manusia itu Melihat keadilan Bagaimana keadilan itu Diserap oleh manusia Bagaimana manusia Kemudian bisa Mendefinisikan Beradab itu Sebagai Ruang interaksi Antar warga Sila kedua Merupakan Wilayah Dari negara Memandang Warganya Ya kemudian Kita bergeser Ke sila Ketiga Setelah individu-individu Menyerahkan kepada negara Bahwa kami Memang menerima negara Kami Memiliki ruang Tempat Dimana kami tinggal Ketika kami Itu sudah Menyerahkan Dan menyatakan diri Untuk menerima negara Maka Demikian pula Kita menyerahkan Ruang wilayah Hidup kita Kepada negara Sehingga Sila ketiga Menunjukkan Bahwa Adanya individu Yang menyerahkan Otoritas individualnya Menyerahkan Otoritas individu Terhadap ekses Terhadap lingkungannya Ini Diserahkan kepada negara Maka Ketika itu Pula negara Memilih wilayah Yang beratang dari mana Yang berasal dari Penguasa individu-individu Orang Batak Memiliki tanah Di sana Orang Jawa Memiliki tanah Di sini Orang Sunda Memiliki tanah Di sini Dan seterusnya Kepemilikan Kepemilikan Itu Bukan Kepemilikan Berdata Kepemilikan terhadap Teritoriannya Itu Diserahkan kepada negara Nah Seketika itu Negara Memiliki Forma Definisi Dimana Bangsa 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 Indonesia Kemudian Akan Menetapkan Dan Melaksanakan Operasionalisat Disisinya Maka Ya Di wilayah Dimana Para warga-warganya Itu tinggal Ini Memiliki dampak Cukup luas Kenapa? Karena Mereka yang Berintegrasi Di awal Kemerdekaan Dengan Periode saat ini Dan periode Terdepan Itu memiliki Nilai yang berbeda Forma persatuan Pengintegrasian diri Itu memiliki Proses yang berbeda Jika jaman dahulu Pada awal Republik ini Berdiri Mereka yang Menyertai Jogja-Jogja dan Aceh Ketika Indonesia Dini Merdeka Mereka Kemudian Oke Saya menjadi Indonesia Maka Wilayah kerajaan Yogyakarta Menjadi Indonesia Aceh Demikian pula Wilayah yang ada di Aceh Merupakan bagian dari Indonesia Ini penyerahan Setelah ini berjalan Demikian Pulau-pulau-pulau Yang lain Warga-warga yang lain Berjalan Penyerahan ini Dikelola oleh negara Nah Pada periode saat ini Setudah Fase Pemberdekaan Dan proklamasi berakhir Integrasi berakhir Unsur problemnya Bahwa Bagaimana kemudian negara ini Melakukan Otoritas Eh Otoritisasi Terhadap Bilayah-bilayah yang ada Yang sudah diserahkan kepadanya Apakah ini akan Tetap Dikelola oleh negara Secara tunggal Atau kemudian negara Memberikan ruang Kepada warga yang ada di sana Membuka akses Karena Semakin Kuat negara Melakukan otorisasi Atas wilayah Maka Semakin besar pula Dorongan untuk keluar Dari otorisasi itu Apalagi Ketika otorisasi ini Disertai pula Dengan Pengambayan Terhadap Individu-individu Warganya Kalimantan Kalimantan Warga Kalimantan Sudah menyerahkan Kalimantan Kepada Indonesia Tiba-tiba Indonesia Ya sudah Karena ini punya kami Negara Kemudian Silahkan Sabit masuk Perusahaan masuk Sementara Mereka yang ada Di Kalimantan Sendiri Bagaimana Mereka dipertimbangkan Atau tidak Existensi mereka Dilihat atau tidak Semakin Negara melakukan Otorisasi ini Maka semakin Banyak tekanan Untuk keluar Sehingga problemnya Berbeda Problem antara Rasio antara Membentuk Persatuan Indonesia Dengan mempertahankan Indonesia Itu memiliki Rasio defense Yang berbeda Ada rasio Dimana persatuan itu Memiliki Nalah logik Untuk Ya kami Miss ada di Indonesia Atau Sayangnya sudah Tidak perlu lagi Saya ada di Indonesia Nah Rasio Logika Dari persatuan ini Yang harus dibaca Oleh negara Bagaimana negara Kemudian Bisa berinteraksi Terhadap Individu-individu Di sana Kita akan berbicara Kepada Cara negara Membangun Putusan-putusan Itu sebagai Suatu forma Permusawaratan Musawarat Ditemukan di semua negara Terutama di wilayah Asia Itu semua Memulakan Perintah Musawarat Kesempatan Bahkan Liberal Jogjalis juga Pasti mereka memiliki Suatu Perdebatan Yang menyerupai Musawarat Yang menjadi Elan vital Ini Ini adalah Bahwa Musawarat Itu Dipandu oleh Suatu hikmat Hikmat Berarti Bersebut Teleologis Bagaimana yang tadi Disebutkan dalam Silah pertama Dan eksistensi manusia Pada silah kedua Hikmat berarti Memberikan ruang Kepada sistem Teleologi Kemudian kosmologi Masyarakat Setempat Bahwa Keputusan-keputusan Tidak berdatakan Kepada akumulasi jumlah Banyak-banyakan orang Makin banyak Maka itulah Yang menang Ini tidak Kalau seperti ini Bukan Bukan permusawaratan Oleh hikmat Berdasarkan jumlah Hikmat Berarti Masyarakat Indonesia Membuat suatu Tatanan Untuk menarik Suatu kesimpulan Dengan Pola Dimana Teleologis Dan sifat Extensial Individu Diberhatikan Semua itu Semua itu Akan bermurah Kepada Warga-warga Yang meminta Adanya Distribusi Sosial Kehadiran Sosial Di sila kelima Menunjukkan Adanya suatu Distribusi ekonomi Distribusi Social Pada sila kedua Kehadiran Menunjuk kepada Legal Sistem Bagaimana manusia Diatur Bagaimana manusia Diletakkan Bagaimana manusia Diperlakukan oleh Negara Sila kedua Pada sila kelima Kehadiran sosial Berarti Melihat bagaimana Individu Di hadapan negara Dan negara Kemudian Mendistribusikan Apa yang telah Dimiliki oleh negara Yang semula Berasal dari rakyat Jadi kehadiran sosial Merupakan Distribusi Dari Distribusi Dari Social Apakah Orang-orang Di Negara Di warga Di Indonesia Ini telah Terjamin Distribusinya Atau tidak Karena mereka Sudah menyerahkan Semua yang mereka Miliki Kepada negara Sehingga Adalah hak Wajiban dari negara Untuk memperhatikan Distribusi Kehadiran sosial Dan ini bagi seluruh Perasa bagi seluruh Rakyat Indonesia Ini Jangan dilihat Dari satu generasi Kita mesti ingat Kalau kita bicara Tentang seluruh Rakyat Indonesia Maka Spektrum pemikiran kita Hanya Seluruh Rakyat Indonesia Yang hidup saat ini Jika Berpikir seperti ini Maka Semua sumber daya alam itu Dapat Dan boleh Dihabiskan 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 Untuk memenuhi Kebutuhan Generasi Padahal tidak Rakyat Indonesia Itu Kontingen Sebelum Sesudah Terusnya Sampai Indonesia Ada terus-menerus Maka Distribusi sosial Ini juga Harus memperhatikan Bagaimana Kelangsungan Kontingensi Dari sumber daya alam Sediaan Daya topang ekonomi Itu Bisa Di Polerasi Indonesia Pada periode berikutnya Di Generasi berikutnya Jadi Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia Tidak hanya Berpikir tentang Generasi saat ini Tapi Berpikir tentang Bagaimana Tahun 50 Orangnya bagaimana Mau makan apa nih Tanya Mesti ada atau tidak Sumber dayanya bagaimana Laut Indonesia Bagaimana Bagaimana di Indonesia Di tahun 2080 Pengelolaan negara itu Harus memiliki Fisih Sangat panjang Jangan sampai Negara itu Bagi berpikir bahwa Kemenuhan kebetulan Bagi seluruh rakyat Indonesia Adalah yang ini Yang present Tidak melihat Apa yang Tak akan dihadapi Pada masa depan Saya rasa Itu dulu Yang Kita sampaikan Iya Pak Makasih Pak Cukup banyak sekali Yang Bisa Kita dapatkan Terutama Bagaimana Misalnya Penjabaran Dari Sila Pancasila Dari Kelima Pancasila Itu Dan juga Misalnya Penjabaran Terkait Bagaimana Interaksi Warga Dengan Negara Dan juga Pancasila 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 Terkait selamat menikmati selamat menikmati